Hai sadang mogok sepeda itu kalau dapat ya bodoh-bodohnya longgar itu permasalahan cuma sepilih ya seperti ini kontak tak nyala walaupun akinya itu bagus seperti ini kita lihat akinya dulu banyak tapi waktu di kontak itu enggak mau hidup dengan tanda apa lampu di dashboardnya itu mati kadang apa sepilih rusakannya itu ya buka aja pasti di kontaknya ya karena apa api sudah dicek bisa nyala seharusnya akan kontak langsung nyala ke atas ternyata apa ya waktu dicek itu gampang kita ambil aja jalurnya yang dua ini dan tes yang apa masukannya ini ya bukan sudah kelihatan apa kerusakannya ini kena keseran kena keseran bodinya ini bodinya ini kena keseran kan udah lama kelihatan itu sampai habis ini ya seperti ini kalau apa ya sepeda udah pocak semua ini bodinya Hai nyala nggak bisa ini terjadinya kadang kalau yang tersulit itu yang disetir ini kadang ngonslet ya tapi ini sudah terdeteksi kalau kerusakan itu berada di jalur wah jalur akinya itu putusnya seperti ini nah nah seperti ini ya saya tarik ini tadi ya wah nggak kelihatan tadi tapi saya tarik ini putusnya seperti ini udah ditarik aja diganti diikat lagi gitu loh maksudnya ya seperti ini kalau saya cari di kontak nggak nyala saya urut ke kabelnya yang dua ini kalau ini untuk DC ya kadang juga apa kontaknya yang rusak tapi ini dari kabelnya terima kasih aja untuk para sahabat Dewang Gunung ini tip mencari mencari kenapa apa di ganti kontak enggak ke atas itu nyapa itu nggak nyala di dashboardnya gitu loh langsung aja tertuju di kontaknya di ganti kontak di jalurnya yang dua itu tadi dicari apakah ada apa nyala nyala seperti ini ya ini kan langsung ini dari api dari tan nyala gitu loh dan kalau ini juga tersambung tapi gak nyala ya kunci kontaknya yang bermasalah terima kasih aja untuk sahabati wong gunung yang selalu setia di bengkeli wong gunung ini tip cari cepat kerusakan di kotak nggak mau nyala lampu dashboardnya salam jembratuli dari wong gunung